Intro Lur, selamat datang di ngidul Ngalibu mefilah mecatulah Ya apa kapan lu? Sehat-sehat ka? Besok keluarga dong ya Pali mana ambil aku icang dengan quotes hari ini Jika ada yang menyebutmu jelek, jangan putus asa lur Belum tentu orang itu bohong Sesuai requestan kalian Kali ini kita akan mengidul film penipuan yang ciamik banget lur Berjenre komedi kriminal drama film ini berjudul Fokus Tahun 2015 Bercerita tentang seorang penipu ulung yang diperankan oleh kakakku Will Smith Berhasil meraup miliaran bersama komplotannya Dengan modal mengalihkan perhatian targetnya Sampai akhirnya aksi penipuannya pun diketahui Dan Cak Will Smith harus menghadapi hidup dan mati Bagaimana kah keseruan film ini? Pasti nanti ada momen anda geleng-geleng melihat penipuannya lur Jadi langsung aja kita ke request tebak-tebakan luchnut dari dulurku Drunks ya Cak, nitip salam buat gebetan inisial megawati lo Bu, ini tuh adun gak enak ini saya Ada yang ngaku-ngaku jadi gebetannya ibu ini lho bu ya Bisa dikontak langsung aja ya mungkin Mohon maaf lo ini menggaguh bu Ponggol skecah akan Film diawali dengan seorang pria bernama Nikki Yang sedang bersantai di sebuah restoran mewah Tak lama kemudian dia didatangi mantanku bernama Jess Yang meminta Nikki berpura-pura menjadi pacarnya sebentar saja Untuk menghindar dari um-um disana yang naksir dengannya Tanpa terasa mereka pun ngobrol ngalur ngidul sampai larut malam Dan semakin terbawa suasana Yang akhirnya berujung dengan mbak Jess kode-kode Untuk beraseluli di apartemennya Namun ketika baru aja pemanasan Tiba-tiba datanglah suami Jess yang jelas sangat murka Dan langsung menodong Nikki dengan pistolnya Namun disana Nikki tetap tenang Bahkan menantang untuk menembakkan pistolnya Karena Nikki tahu Jess adalah seorang penipu Jess telah menyewa jasa pria tersebut Untuk berpura-pura menjadi suaminya Yang selama ini selalu berhasil meres uang-uang korbannya Dengan cara yang sama Nikki mengatakan jika dia adalah penipu Yang jauh-jauh lebih ulung dibanding Jess Bahkan dia sudah tahu Jess seorang penipu Sejak di restoran tadi Yang ternyata sengaja menggoda si um-um Untuk diambil dompetnya Saat pulang Nikki yang benar-benar tertarik Dengan kemampuan Jess pun mengajaknya Yang ngopi-ngopi di warkop Nikki pun menceritakan jika dia sudah malang melintang di dunia penipuan Tidak hanya sekedar mencepet biasa seperti yang dilakukan Jess lor Berbakat menipu itu sudah diwariskan Dan turun-temurun dari kakek dan ayahnya Sampai suatu hari saat kakek dan ayahnya menipu dalam jumlah besar Sayangnya mereka ketahuan dan dikepung Mau gak mau Rencana terakhir pun dilakukan Yang dinamakan tombol panik Dimana dengan teganya Ayah Nikki membunuh kakeknya sendiri Untuk membuktikan jika ayahnya Tidak satu komplotan dengan kakeknya Lalu Jess pun minta diajari Trik mencopet yang lebih baik Dan Nikki mulai mengajari Sedikit keterampilannya Pada dasarnya menipu adalah permainan tentang fokus Dengan memanfaatkan otak manusia yang lambat Sekali target teralihkan fokusnya Maka mereka bisa mengeruk apapun yang mereka mau Seperti Nikki yang saat ini bisa mengambil berkali-kali barang-barang Jess Cincin, jam, dompet, voucher laundry Sampai tas sekalipun juga bisa lur Dan inilah fokus Singkat cerita Jess yang terkesima dengan kemampuan Nikki Ingin bergabung dengan kelompok penipunya Nikki pun menerimanya karena memang dia membutuhkan anggota wanita Lalu memperkenalkan Jess ke rekan-rekannya Di antaranya adalah Horse dan Farhad Skill menipu dan mencopet Jess pun langsung diuji saat itu juga Dia dipakaikan dress super-super ketat dan mencolok Agar banyak pria-pria kaya yang teralihkan melihatnya Saat acara pawai di jalanan Beberapa anggota lain akan membantu di sekitarnya Sedangkan Horse akan memberi arahan dengan gestur Contohnya seperti menggaruk hidung jika ada target dan lain-lain Lalu misi pencopetan di keramaian pun akhirnya dimulai Luar biasa Kayaknya berkarir jadi pencopet ulung prospek juga ya Luria Jess pun resmi diterima oleh Nikki Karena bukan hanya lancar Mencopet tapi dia juga Inisiatif mencari target-target yang Potensial Anggota-anggota Nikki lainnya juga melakukan aksi Masing-masing di berbagai tempat Seperti di bandara Tempat-tempat judi, hotel-hotel mewah Dan semua tempat yang biasa Didatangi orang-orang berduit Setelah diajak berkeliling melihat anggota-anggotanya Sedang mencopet Nikki dan Jess pun menemui Farhad Yang baru saja mendapatkan banyak pin ATM orang-orang Dari alat buatannya sendiri Mereka bertiga pun menuju ke markas komplotan penipu milik Nikki Dan disini kita bisa melihat lor Bagaimana besarnya jaringan penipu Nikki yang memiliki sekitar 30 anggota Semua orang mendapat bayarannya masing-masing Dan jika ada yang tertangkap Gampang bro Nikki tinggal menyuap polisi agar anggotanya dibebaskan Barang-barang yang dicolong akan dijual ke pasar gelap Agar tidak bisa terlacak Dan dari sanalah Nikki beserta komplotannya mendapatkan uang sangat-sangat-sangat banyak Sungguh pekerjaan yang di luar nurul Melihat semua itu Jess yang makin kelepek-kelepek pun kode ke Nikki untuk beraselolih Dan kali ini benar-benar terjadi tanpa ada maksud menipu Keesokan paginya misi pencolongan pun kembali dimulai Dengan Jess yang berpura-pura menjadi istri Farhad dan sedang makan di restoran Lalu tiba-tiba Farhad pun acting sekarat kena sakit jantung Hingga semua orang di sana ikut panik dan lagi-lagi teralihkan fokusnya Sementara Jess dan anggota-anggota lain yang sudah menyebar Dengan cekatan langsung mengambil barang-barang orang Setelah menjalani banyak misi pencopetan Nikki pun mengadakan pesta di kantor Karena berhasil mendapatkan 1,2 juta dolar Atau 18 miliaran rupiah lah hanya dalam seminggu saja Seperti biasa markas mereka akan pindah ke tempat lain agar tidak terlacak Dan Nikki akan membawa uang 1,2 jutanya terlebih dahulu Yang nanti akan dikirim bagiannya ke semua anggota saat sudah berada di rumah masing-masing Keesokan harinya Nikki dan Jess pun refreshing dengan menonton pertandingan football dari lokasi VVVIP Yang tentunya banyak sultan-sultan kaya raya di sana Saat pertandingan dimulai Nikki dan Jess pun iseng seru-seruan bertaruh Seperti apakah seorang pengunjung bisa menangkap hotdog yang dibelinya lah Atau apakah seorang pria mabuk ikut gerakan ombak penonton Taruhannya juga rendah cuma 1 dolar lor Karena emang seru-seruan aja ya kan Sampai akhirnya saat taruhan berikutnya senilai 10 dolar saja Yaitu berapakah pria yang menoleh saat ada wanita semlehoy naik tangga Seorang sultan asal Cina bernama Li Yuan yang duduk di samping mereka ikutan bertaruh Nikki menebak 3 orang Jess 8 orang Sedangkan Li Yuan 5 orang Dan yang terjadi Tidak berhenti sampai di sana Li Yuan kembali bertaruh dengan nilai yang cukup tinggi yaitu 1000 dolar Dan karena taruhannya seputar permainan football Jess yang gak paham pun tidak ikut bertaruh Awalnya mereka hanya bersenang-senang Tapi begitu Li Yuan terus minta taruhan dilanjutkan saking serunya Dengan nilai yang semakin tinggi Mental dan psikis Nikki pun semakin terganggu Karena dia terus menerus kalah menebak Hingga tanpa disadari Nikki yang gak terima minta taruh Hanya dilipat gandakan Mulai dari 1000, 5000, 10.000, 50.000 Sampai 100.000 dolar Atau sekitar 1,5 M rupiah Namun dia masih selalu kalah lor Melihat kekalapan Nikki Jess pun minta mereka segera pulang Tapi dengan gendengnya Nikki yang masih gak terima Malah mempertaruhkan seluruh uang hasil kerjanya Yaitu 1,1 juta dolar Yang mana uang bayaran anggota-anggotanya juga ada di sana ya kan Nikki pun meminta taruhan kali ini adalah menebak kartu Siapa yang mendapatkan angka tertinggi Dia akan mendapatkan semua uangnya Tebak-tebakan kartu doang sampai taruhan 16 miliar dong Mendengar itu Jess pun hanya pasrah dan tertunduk lesu Melihat kegilaan kekasihnya itu Liwan yang mengambil duluan pun mendapat angka cukup kecil yaitu 5 Dan dengan tersenyum penuh kemenangan Nikki pun mengambil kartunya Tapi yang terjadi Bukannya pulang dari sana karena sudah kalah Nikki minta taruhan dilipat gandakan kembali Atau sebanyak 2 juta dolar Dan dia akan menggunakan uang simpanannya Mendengar itu Liwan pun awalnya menolak karena Nikki bisa benar-benar bangkrut Tapi begitu Nikki memberitahu permainan tebakan kali ini Liwan pun langsung setuju Karena sangat-sangat mudah bagi dirinya untuk menang Tau anda lor gimana tebakan yang di-request sama Nikki? Hah? Tau? Tau? Nikki meminta Liwan memilih nomor dari salah satu pemain di lapangan Dan Jess yang akan menebak berapa nomor yang dipilih oleh Liwan Udah di lapangan ada puluhan pemain yang nebak Jess pula ya kan? Jelas kesempatan menang bagi Nikki bisa dibilang 0,0001% ya kan? Sempat terjadi cekcok antara Nikki dan Jess Karena mereka sudah kehilangan semua uang Namun dengan mata yang sudah memerah menahan emosi Nikki meminta Jess melanjutkan permainannya Karena dia sangat percaya dengan Jess Setelah diteropong Liwan pun sudah memutuskan pilihan nomor pemainnya Dan sekarang giliran Jess yang harus menebak nomor pemain manakah yang dipilih oleh Liwan Liwan sempat memberi kesempatan Nikki untuk menghentikan taruhan tersebut Tapi Nikki tetap meminta Jess untuk memilih nomornya Dan ketika Jess terus meneropong dia menemukan ada kejanggalan Yang ternyata lur Aku pas nonton ini cuma bisa geleng-geleng aja lah pokoknya lur Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimanakah manipulasi pikiran ini dilakukan? Setelah mendapat uang total 4 juta dolar atau 4 kali lipat dari yang dibawa oleh Nikki Mereka berdua pun segera pergi dari sana Dan Nikki menjelaskan kepada Jess apa yang dilakukan oleh kelompok penipunya Jadi begini penjelasannya lur Liwan adalah pejudi legendaris dari China yang akan menonton pertandingan futbol hari itu Dan sangat-sangat-sangat suka bertaruh pada segala hal dengan uang besar Mengetahui Liwan adalah korban penipuan yang perfect Nikki DKK pun memberikan pengaruh sugesti alam bawah sadar Sejak Liwan sampai di hotelnya semalam Mulai dari tatu angka 55 mbak-mbak malam yang sudah disewa untuk Liwan Angka 55 di perabotan dan petugas hotel saat Liwan akan OTW ke stadion Seperti lampu gantung lah Iklan di lift, baju-baju penonton futbol yang ada di lobby Juga pin yang dipakai petugas Tak hanya itu Tapi di sepanjang jalan rute Liwan OTW juga banyak angka 55 Orang-orang demo, baju-baju fans Bahkan ada iklan bergambar farhat di truk Sekaligus sefarhat-farhatnya juga ada di sebelah Liwan sebagai supir taksi lur Tidak berhenti sampai di sana Nikki juga memakai kartu dengan angka 55 di kantong jasnya Dan lagu yang diputar di ruang VVVIP stadion memiliki 124 kata WUWU Yang mana artinya WU dalam bahasa Cina adalah angka 5 lur Dan sampailah di puncak pertunjukan Nikki memilih kursi bersebelahan dengan Liwan untuk memancingnya ikut bertaruh Farhat juga sudah diminta berpura-pura menjadi pemain futbol Berkat Nikki yang punya koneksi dengan tim tersebut Sedangkan Jess disebut sebagai tikus kecil buta Atau orang yang tidak tahu menau tentang hal tersebut untuk meyakinkan korban Bagaimana jika Liwan masih salah memilih angka lur Maka Nikki akan terus melipat gandakan taruhannya sampai berhasil menang Karena dia tahu bagaimana gilanya Liwan dengan perjudian Inilah skenario penipuan berskala besar yang dimaksud oleh Nikki Betapa kagumnya Jess dengan Nikki Namun anehnya tiba-tiba sikap Nikki berubah Dia memberikan jatah bagian Jess sebanyak 80 ribu dolar Lalu Nikki pergi begitu saja meninggalkan Jess dan dijemput oleh rekannya Horst Sementara Jess hanya menangis kebingungan Karena dia tidak tahu kenapa Nikki berbuat seperti itu Singkat cerita 3 tahun kemudian Tepatnya di Buenos Aires, Argentina Seorang miliarder pemilik mobil bernama Gariga Ingin menyewa jasa Nikki yang ahli dalam bidang menipu Tujuan Gariga adalah untuk menjatuhkan pesaing beratnya bernama McEwan Dengan cara menjual data rancangan bahan bakar miliknya Yang sangat diminati oleh pesaing-pesaing yaitu EXR Namun yang dijual nantinya adalah data EXR versi palsulur Terjadi biar mobil-mobil musuh performanya malah berkurang di akhir-akhir ya kan Rencananya Nikki akan berpura-pura menjadi mantan karyawan teknisi Gariga Yang tidak puas bekerja di sana dan sangat memenci Gariga Hingga akhirnya menjual data-data EXR palsu tersebut ke McEwan Agar Gariga bisa memenangkan kompetisinya Tangan kanan sekaligus bodyguardnya bernama Owens pun mewanti-wanti Nikki Untuk melakukan pekerjaannya dengan mulus Misi mengambil hati McEwan pun dimulai Saat pesta besar yang dihadiri banyak orang-orang penting Namun tiba-tiba betapa terkejutnya Nikki ketika melihat Jess di sana Dan ternyata dia adalah kekasih Gariga Tak lama kemudian Jess pun mendatangi Nikki di luar area untuk ngobrol-ngobrol Dan Jess tidak ingin membahas sedikit pun mengapa dulu Nikki meninggalkannya Saking stresnya karena merasa cemburu dengan hubungan Jess bersama Gariga Nikki pun akhirnya mendemkobam dan Owens yang melihatnya pun mengultimatum Agar Nikki tidak mengacaukan rencana mereka Dalam kondisi mabuk, Nikki pun melanjutkan aksinya Dia berpura-pura bertengkar dengan Gariga Namun agak kebablasan ya karena campur emosi masalah Jess tepat di hadapan McEwan Melihat insiden itu McEwan pun berhasil terpancing Dan melalui bawahannya, Nikki diundang makan siang bersama Saat itu Nikki pun langsung mengatakan jika dia akan menjual data bahan bakar EXR milik Gariga ke McEwan Seharga 3 juta euro Setelah sedikit EXR-nya diuji coba McEwan pun benar-benar percaya karena performa mobilnya jauh lebih cepat Jadi lor memang antara EXR asli sama palsu itu beda dikit Kelihatan bedanya kalau udah di lap-lap terakhir Yang membuat performa mobil menurun cukup drastis Setelah itu diam-diam Nikki pun bertemu dengan Jess di tempat yang tidak diketahui Gariga Untuk meminta Jess kembali kepadanya karena Nikki benar-benar sadar jika dirinya sangat mencintai Jess Namun sayang Jess yang sudah kecewa harus menolak karena dia merasa apa yang diucapkan Nikki barusan hanyalah tipuan belaka Di hari berikutnya Nikki pun memanggil Farhad datang ke Argentina Untuk membantu agar Jess mau kembali kepada Nikki Farhad mengatakan jika Nikki benar-benar jatuh cinta dengan Jess Maka dari itu sejak mereka berpisah Nikki hampir tidak bekerja selama 3 tahun Dan barulah sekarang menerima kerjaan dari Gariga lor Bahkan Nikki memberikan kalung mewah yang dulu sangat diinginkan oleh Jess Mendengar penjelasan tersebut Jess pun akhirnya mau bertemu dengan Nikki Lalu Nikki mengungkapkan penyesalannya telah meninggalkan Jess apapun alasannya dahulu Dan sekarang dia benar-benar ingin Jess kembali Namun tetap saja Jess tidak bisa mempercayai perkataan Nikki lagi Dia pun melepas kalungnya dan pergi dari sana Tapi tiba-tiba ketika malam harinya Nikki pulang ke hotel Terlihat Jess yang sudah menunggunya sambil menangis Tanpa sepatah katapun Jess langsung menyosor Nikki Dan mereka pun beraseloleh hingga pagi Tak lama kemudian sang tangan kanan yaitu Owens menelpon Dan mengatakan jika dia ada di depan kamar Nikki Wah jelas Jess langsung diminta Singitan diminta sembunyi Dan untungnya dia tidak ketahuan sama Om Owens Setelah itu McEwan pun akhirnya sepakat membeli data desain bahan bakar EXR Dan Nikki mendapat uang cash 3 juta euro Namun ternyata yang dijual Nikki adalah data bahan bakar EXR yang asli lor Dan bukan hanya itu Tapi Nikki juga menjual datanya ke semua pemilik-pemilik mobil lain Hingga dia mendapat uang yang sangat-sangat banyak Sejumlah 27 juta euro Hitung sendirilah itu berapa rupiah lor Namun ketika dia berencana kabur membawa uang-uang tersebut bersama Jess Sayangnya rencana itu diketahui oleh Gariga Yang langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Nikki dan Jess Alhasil mereka berdua pun disekap dan Gariga sangat-sangat murka Karena berani-beraninya Nikki membobol data bahan bakar EXR yang asli dari servernya Lalu menjual ke seluruh pemilik mobil Owens pun ikut memukuli Nikki Dan mereka bertanya bagaimana cara Nikki mendapatkan data asli tersebut Nikki pun akhirnya mengatakan jika dia membobol server Gariga Dengan bantuan temannya yaitu Farhad Namun Gariga tidak percaya sama sekali Karena servernya tidak semudah itu diretas Apalagi passwordnya selalu berganti tiap 15 menit sekali Karena Jess terus disiksa Nikki pun akhirnya mengungkapkan bahwa kunci pembobolannya adalah Jess Dimana saat Nikki tahu Jess memiliki hubungan dengan Gariga Dia memanfaatkan Jess dengan cara memasukkan alat pembuka kode di dalam kalung Jess Dan Nikki hanya membutuhkan Jess berada di dekat Gariga Agar dia bisa masuk ke server untuk mencuri semua data desain EXR Maka dari itu Nikki minta Jess dilepaskan Karena dia hanya dimanfaatkan dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini Lalu Jess pun mengatakan jika sebenarnya dia bukanlah kekasih Gariga Selama ini dia hanya kencan biasa dan sering menggoda saja Namun ketika Gariga mengajaknya berhasil oleh Jess selalu aja beralasan Lagi datang bulan lah, lagi males lah, perut keram lah dan sebagainya Tujuan Jess ternyata hanya untuk mendapatkan jam tangan Pieget Emperor milik Gariga Yang kalau kalian googling harganya 37 miliar lor Pertengkaran pun terjadi di antara mereka Lalu tiba-tiba Melihat Owens yang tanpa pikir panjang menembaknya Gariga dan anak buahnya pun ketakutan lalu kabur dari sana Karena mereka tidak mau menjadi tersangka pembunuhan Jess pun menangis melihat Nikki yang semakin sekarat dan memintanya untuk bertahan Karena Jess sangat mencintai Nikki Lalu ketika Nikki mulai berhenti bernafas Tiba-tiba Owens datang dengan peralatan medis untuk menyelamatkan Nikki Karena ternyata selama ini Owens hanya berpura-pura menjadi anak buah Gariga selama 3 tahun Dan merencanakan penipuan besar tersebut bersama Nikki Jadi sudah jelas server tersebut dibobol bukan karena Jess Melainkan dibantu oleh Owens lor Jadi gak ada yang namanya alat di kalung-kalung itu gak ada lor Owens menembak di area yang tidak vital dan menghindari arteri utama Setelah persiapan sudah selesai Owens pun segera mengambil darah dari paru-paru Nikki Dan yang terjadi Alhamdulillahnya Nikki bisa sadar Owens awalnya cukup panik karena penembakan tadi bisa saja langsung menewaskan Nikki Lalu Jess pun tersadar jika Owens ternyata ayah kandung Nikki karena Owens memanggil dengan nama kecilnya Dimana nama asli Owens adalah Bucky Inilah yang dimaksud rencana terakhir yaitu tombol panik seperti yang sudah dijelaskan di awal film lor untuk menyelamatkan mereka dari kondisi terdesak Dan itu artinya dulu ayah Nikki tidak membunuh kakeknya namun malah menyelamatkannya Mereka bertiga pun akhirnya pergi dengan mencuri mobil di sana dan menuju ke rumah sakit terdekat untuk pengobatan lebih lanjut Sesampainya di depan rumah sakit Bucky pun mengingatkan bahwa pekerjaan mereka penuh dengan resiko dan bahaya Maka dari itu mereka harus terus berhati-hati Bucky pun akhirnya mengambil semua uang hasil penjualan EXR Sementara Jess membawa Nikki ke rumah sakit untuk diobati Film pun ditutup dengan hubungan mereka berdua yang sudah membaik, sudah kasmaran kembali Dan terlihat Jess yang berhasil mengambil jam tangan Gariga yang bernilai fantastis Love will get you killed in this racket, no place for that shit here So I'm taking the money See you Christmas Buyar, fokus lor ya, fokus, fokus, perhatikan, fokus Jangan lupa subrek, 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 ker, suker ga? Subrek, 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 subrek Terima kasih.